Selanjutnya pemirsa penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2023-2024 di Kabupaten Oku segera dibuka. Dides pendidikan Oku mengingatkan pihak sekolah dan orang tua murid untuk jujur pada momentum PPBD tersebut. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk SD pendaftaran dibuka pada 12 Juni sampai 17 Juni 2023 dan Jenjang SMP pada 2 hingga 9 Juni 2023. Sekretaris Distik Oku Al-Farizi menjelaskan untuk mekanisme PPDB sendiri baik tingkat SD maupun SMP akan segera disampaikan ke setiap sekolah. Ada 4 kriteria jalur penerimaan antara lain 50% zona dari daya tampung sekolah yang ada 15% untuk tidak mampu 5% perpindahan orang tua dan 25% jalur prestasi. Mekanisme itu nantinya akan diseberluaskan oleh sekolah kepada calon siswa didik baru. Bahwa penerimaan PPDB ini dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada penggutan sejumlah uang untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Jadi berkompetisilah dengan baik. Demikian juga titipan, kata belajar dan lain sebagainya. Kita meminimalisir hal itu. Dan kami mohon maaf, mohon maklum kepada semua pihak bahwa keterbatasan sekolah-sekolah yang ada itu menjadikan anak-anak kita mungkin tidak bisa masuk di sekolah yang dituju. Terutama terkait dengan aturan zonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi tadi. Dan ini perlu disikapi dengan baik kepada semua orang tua agar benar-benar memastikan anaknya bisa di sekolah. Jadi kalau sudah tahu bahwa itu tidak masuk zonasi, tidak punya juga prestasi, afirmasi juga tidak masuk. Alfarizi menjelaskan untuk daya tampung sekolah diakini mencukupi, mengingat ada 52 SMP negeri dan 187 sekolah dasar. Ia meyakinkan para orang tua tidak ada perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Semua sekolah baik dan bermutu. Karena itu, jangan memaksakan kehendak untuk masuk di satu sekolah dengan cara yang tidak dibenarkan.